Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku semua, saudaraku semua Apa kabar hari ini? Semoga sahabat diberikan selalu kesehatan, jasmani dan rohani Serta diberikan umur yang panjang, amin Oke, untuk pagi ini papi mau berbagi pengalaman ya Dimana pengalaman ini sangat penting menurut papi ya Jadi untuk di kendala mobil ini Mobil Pajero Sport ataupun Triton Ini sudah dilakukan pembongkaran untuk pembongkaran bagian deksel ya Karena untuk pertama kali penyakitnya dan keluhannya itu Temperaturnya naik, kemudian untuk bagian radiatornya sudah dibersihkan Atau digorok ya Kemudian kita pasangkan perpak yang baru Nah, penyakitnya ini timbul sekitar 1 bulan setengah ya Tidak sampai 2 bulan Kemudian untuk bagian radiatornya ini Tercampur oli ya teman-teman ya Jadi setelah tercampur oli ini Kemudian tidak lama dia bawa selang radiatornya sampai lepas Karena pressure oli mungkin masuk di bagian air radiator ya Jadi konsumen merasakan mobilnya panas Kemudian dia berhenti, kemudian dia buka cupnya Setelah itu dia lihat bagian selang radiator bagian atas itu terlepas Nah, bagaimanakah cara pengecekannya Untuk oli masuk ke dalam air radiator ya Sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe Like, share, dan komen Apabila video ini bermanfaat Teman-teman jangan ragu untuk membagikannya Oke Sebelumnya papi mau ucapin terima kasih Buat teman-teman papi dimanapun berada ya Terima kasih atas dukungannya dan doanya Semoga apa yang teman-teman kasih ke papi itu Akan mendapatkan balasan lebih baik dari Allah SWT Amin Oke Yang pertama kita lakukan pengecekan ya Pengecekan dari untuk mengetahui Kebocoran pada oli untuk masuk air radiator Nah, yang pertama kita cek untuk bagian oil cooler Dimanakah oil cooler itu terletak ya Kalau oil cooler itu terletak di bagian bawah sini teman-teman ya Nah, oil cooler terletak di bagian bawah sini Itu ya Untuk di bagian bawah filter oli Nah, itu letaknya di bawah filter oli ya teman-teman ya Nah, untuk Bagiannya itu udah agak-agak kotor sih ya Jadi nanti kita cek untuk bagian oil cooler Oke teman-teman Untuk oil coolernya kita cek dulu ya Untuk oil cooler ini teman-teman ya Bentuknya seperti ini Ini sudah dibersihkan Jadi untuk Pengecekannya kita bersihkan terlebih dahulu Untuk bagian dalamnya ya Menggunakan solar Karena ini bagian dalamnya ini sama kayak radiator ya Jadi untuk bagian ini itu untuk jalur air ya Jadi bagaimana cara pengecekannya Untuk bagian in atau out kita tutup ya Kita tutup dengan plastik kemudian kita tali karet Kemudian setelah itu Kita tiupkan angin kompresor dari sini Nah, dengan cara merendam bagian oil cooler ya Jadi untuk kebocorannya bisa kita tahu Dengan cara kita rendam ya Jadi kira-kira ada gelombung air atau tidak Kalau tidak Oil cooler ini berarti aman Gitu teman-teman ya Kalau tidak berarti oil cooler ini aman Oke Setelah ini kita cek untuk di bagian satu lagi Untuk mengetahui kebocoran oli yang masuk air radiator Untuk bagian yang kedua teman-teman Sini ada turbo ya Untuk turbo untuk bagian atas ini ada jalur oli ya Jadi untuk jalur yang bawah ini Ini ada jalur atas kemudian jalur bawah Ini jalur air Jadi pada saat kebocoran pada jalur oli ini Maka akan terjadi kebocoran oli pada jalur air ini Jadi kita cek Untuk bagian turbonya ya Jadi kita tiupkan Untuk bagian angin kita masukkan lewat lubang oli ini Kemudian ini kita isi air Nah, dengan cara sedikit menutup ya Jadi apabila dia ada kebocoran atau rembesan Kemungkinan besar tuh Turbonya bermasalah Nah, itu seperti itu ya teman-teman ya Jadi Langkah kedua ini sudah kita lakukan Tapi tidak ada masalah Kemudian kita cek selanjutnya Untuk Pembongkaran pada dexel mobilnya Teman-teman Oke, untuk langkah ketiga kita lanjut Untuk langkah kedua sudah kita periksa teman-teman Untuk pemeriksaan pada oil cooler sudah ya Kita tes mobil kita hidupkan lagi Kita coba lagi Ternyata Masih ada rembesan pada oli ya Jadi olinya masih timbul di bagian radiator Setelah itu kita cek untuk di bagian turbo ya Untuk bagian turbo jalur air ya Jadi sudah kita periksa Masih aman teman-teman ya Masih aman intinya Kemudian langkah yang ketiga Kita harus pungkar lagi dexelnya Jadi kemungkinan besar apabila Perpak ini yang bermasalah Atau yang lainnya kita cek dulu ya Jadi kemungkinan besar Masih terkendala di bagian perpak Walaupun perpaknya baru Kita belum tahu fisiknya ya Karena kemarin pas pemasangan Kita gunakan perpak yang baru Oke lanjut untuk Pembongkaran dexelnya Kita analisa lagi lebih lanjut Oke ini dia teman-teman Hasilnya ya Ini sudah dilakukan pembongkaran Pada dexelnya Untuk bagian dexel sudah copot ya Kemudian kita cek untuk bagian oli Untuk bagian oli disini Olinya berada di bagian belakang Tekanan olinya ya Jadi sekarang kita cek Kemudian kita analisa Untuk bagian perpak dexelnya Nah Untuk dexelnya sudah terlepas ya Teman-teman ya Jadi Kita cek untuk bagian Perpak Ternyata penyakitnya berada disini ya Gimana kah itu teman-teman Nah Disini penyakitnya sudah kelihatan Walaupun ini menggunakan Perpak atau barang yang baru ya Ini barang asli Baru Tetapi terjadi masalah seperti ini ya Nah Disini Terlihat Bagian ini ya Ini bagian oli Jarut oli Kemudian ini menuju Ke bagian air radiator Teman-teman Jadi Perpak yang baru ini Cacat Seperti itu Untuk analisa lebih lanjut Kita cek disini ya Kita paskan pada jalur olinya Untuk jalur olinya Kita lihat disini teman-teman ya Nah Disini Untuk Jalur olinya Disini teman-teman ya Ini bagian belakang Kemudian ini Lubang oli Lubang oli ini Jauh ya Dengan lubang water jacket Atau lubang Air di bagian ini Untuk radiator Nah Kita lihat Untuk bagian belakangnya Untuk bagian belakangnya Seperti ini ya Teman-teman ya Nah Untuk bagian Pelapis Perpak dekselnya Ini habis ya Jadi Penyakitnya sudah ketemu Untuk di bagian Perpak dekselnya Ini cacat Jadi penyebab utama Untuk Penyakit Oli Masuk Dalam air radiator Sudah ketemu ya Teman-teman ya Jadi Masalahnya berada Pada perpak dekselnya Perpak dekselnya Seperti itu Tidak ada Tidak ada kebengkokan Jadi Setelah Kita analisa ini Kita ganti Perpaknya Dengan yang baru ya Jadi Mudah-mudahan Tidak ada masalah lagi Selain di perpak ini Teman-teman Karena pemeriksaan Pemeriksaan Oli Masuk air radiator Hanya Tiga ya Yang pertama Dari Oil cooler Kemudian Yang kedua Dari turbo Yang ketiga ya Dari Perpak Kalau tidak Perpaknya Tidak bermasalah Kemungkinan besar Dekselnya Yang Bermasalah Seperti itu Jadi Kalau disini Sudah kelihatan Untuk penyakitnya Itu di bagian Perpak deksel ya Untuk bagian Perpak dekselnya Ini cacat Nah Oke Seperti itulah Teman-teman ya Untuk cara Menganalisa Oli Masuk radiator Pada triton Pajero Itu Hampir sama ya Pengecekannya Jadi Kita lakukan Langkah yang Tiga tadi Oke Teman-teman Semoga Bermanfaat Videonya Dari Papi Kembar Pengalaman Kita berbagi ilmu Kita sharing Semoga Bermanfaat ya Sampai ketemu lagi Di video Papi Kembar berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Joss all Pesejik Sampai ketemu An Sampai ketemu DiCelia Terima kasih.